Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya dia di galeri senapan angin ya untuk kalian yang di rumah ini gimana ya kabarnya semoga baik-baik saja ya saya selalu dilancarkan rezekinya dan pastinya dipanjangkan umurnya amin oke kali ini saya akan mereview senapan angin predator untuk kalian jika penasaran dengan spek-speknya tonton video ini sampai habis dan pastinya jangan lupa di subscribe oke saya itu akan membahas dari ujung popor ujung laras maksudnya dari ujung laras sampai ujung popor ya saya akan membahas dari bentuk laras dan juga panjang laras dan juga saya itu akan membahas dari bentuk tabungnya juga ya oke kita bahas ke tabungnya dulu ya untuk tabungnya ini menggunakan tabung durer 500 cc bukan tabung venom dan juga bukan tabung ksm ya tapi tabung durer 500 cc oke dan untuk apa namanya ini larasnya untuk larasnya ini menggunakan laras baja sim plus dan pastinya larasnya itu sudah dilengkapi dengan serombong ya ini itu sudah dilengkapi dengan serombong dan untuk panjang larasnya itu 60 cm alurnya alur 12 cm OD nya 14 cm dan di ujung laras di ujung laras ini pastinya ada penutup laras ya ini itu penutup larasnya itu bisa dibuka ya bisa dibuka seperti ini ini ya bisa dibuka dan juga kalian itu bisa ganti menggunakan peredem intinya kalau kalian itu suka yang senyap-senyap itu kalian bisa banget ganti menggunakan peredem ya dan di setiap pembeliannya di galeri senapan angin itu akan kasih kalian bonus peredem yang super senyap OD38 ya intinya peredemnya itu besar banget dan pastinya OD nya itu sudah OD38 dan di antara laras dengan tabung itu pastinya sudah dilengkapi dengan cincin laras ya disini itu sudah ada satu cincin laras dan fungsi cincin laras itu untuk memperrekat antara laras dengan tabung ya sehingga itu tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu dan kalau kalian gunakan untuk berburu itu akan tepat sasaran ya karena disini sudah dilengkapi dengan cincin laras semisal tidak ada cincin laras itu kalau kalian gunakan untuk berburu itu akan goyang ya makanya disini itu dilengkapi dengan cincin laras agar kalau kalian gunakan untuk berburu itu akan aman banget ya tidak akan goyang dan akan tepat sasaran gitu ya dan untuk pengisian angin untuk pengisian anginnya ada disini ya ada disini dan untuk pengisian anginnya ini sudah menggunakan mini kupler dan untuk pompanya sudah menggunakan pompa PCP ya intinya mudah banget karena sudah menggunakan mini kupler dan untuk pompanya sudah menggunakan pompa PCP ya dan untuk tabungnya ini tabungnya ini menggunakan tabung dual seri 7 full cinc ya bukan seri 6 tapi seri 7 dan untuk pengisian purunya pengisian purunya ada di tengah-tengah cember ya ada disini dan untuk pengisiannya itu kalian bisa isi dengan magajin dan juga kalian bisa isi dengan single suit intinya pengisiannya sesuai selera kalian ya bisa kalian isi dengan single suit dan juga bisa kalian isi dengan magajin dan untuk di atas cembernya ini itu sudah dilengkapi dengan lay mounting atau penaruh teleskop ya dan untuk apa namanya tarikannya untuk tarikannya ada di sebelah cember ada disini ya dan untuk tarikannya ini tarikannya ini sudah menggunakan tarikan seat lever bukan lagi menggunakan tarikan grandel ya karena sudah menggunakan tarikan seat lever sehingga itu ringan banget saat kalian gunakan untuk berburu ya intinya ringan banget dan akan enteng intinya seperti itu ya dan untuk bagian trigger untuk triggernya itu ada di bawah sini ya ada disini dan untuk triggernya ini menggunakan trigger max bukan trigger klasik tapi trigger max dan di atas trigger itu sudah dilengkapi dengan safety trigger atau pengaman picu ya untuk pengaman picu itu sebagai pengaman ya jika kalian sudah tidak gunakan senapan angin ini kalian bisa amankan dengan memencet pengaman picunya atau safety trigger biar senapan angin ini tidak dipakai sembarang orang ya semisal kalau akan dipakai anak-anak itu akan bahaya banget karena senapan angin ini bukan mainan gitu dan untuk bagian setelan power untuk setelan powernya ada di dalam sini ya dan untuk setelan powernya ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan untuk big game yang big game itu yang buruan besar ya kalau yang small game yang buruan kecil semisal buruan kecil itu apa sih ya buruan kecil itu semisal kayak burung tupa intinya buruan-buruan kecil ya yang buruan besar itu kayak baby biawa intinya buruan-buruan besar yang berkaki 4 intinya kalau kalian menggunakan setelan power power jangan sampai kebalik ya yang big game yang besar yang small game yang kecil ya kita lanjut ke bagian power ya untuk powernya ini menggunakan power maju mundur susah ya intinya menggunakan power maju mundur dan powernya itu bisa dimunturkan dan juga dimajukan ya bukan menggunakan power classic tapi sudah menggunakan power maju mundur intinya mudah banget dan di belakang power itu sudah dilengkapi dengan sandaran bahu ini tuh sandaran bahu ya dan sandaran bahu ini terbuat dari karet mentah sehingga lebih nyaman saat kalian gunakan untuk bersander dan pastinya empuk banget karena itu pembuatannya dari karet mentah ya oh iya ada yang ketigaan satu untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin itu pasti ada di manometer ya untuk manometernya itu ada di ujung tabung ada di sini ya dan untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI tapi kita amankan di 2700 2800 PSI intinya kalau anginnya itu sudah mencapai 1000 itu buruan kalian isi ya jangan sampai di nolkan biar senapan anginnya itu tetap awet dan pastinya tabungnya tidak mudah bocor intinya jangan di nolkan dan juga jangan dilebihkan oke selanjutnya itu saya akan mengelos tentang harga senapan angin ini ya untuk harga senapan angin ini itu hanya 3.100.000 saja ya intinya itu murah banget dan pastinya sudah dilengkapi dengan bonus-bonusnya ada 7 bonus ya diantara bonusnya itu ada tas tali sandang gantungan peluru peluru tes magajin perudem dan juga STKS intinya ada 7 bonus intinya itu bonusnya banyak banget ya dan untuk ongkos kirimnya untuk ongkos kirimnya itu cuma 100.000 saja di seluruh Indonesia kecuali Maluku dan Papua karena di Maluku dan Papua itu akhirnya masih mahal ya intinya kalian yang diluar Maluku dan Papua itu cepat-cepat kalian order jangan sampai kehabisan promonya gitu dan untuk kalian kalau ingin membeli senapan angin ini itu kalian bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini dan untuk cara pembayarannya itu pastinya ada 2 cara ya untuk caranya itu ada COD dan juga transfer atau bayar di tempat untuk salah COD pastinya gampang banget ya kalian bisa kirim foto KTP sesuai alamat anda jika kalian tidak mengirim foto KTP kalian bisa dikenakan DP sebesar 100.000 saja untuk tanda jadi keseriusan anda dan untuk cara transfer kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi oke itulah sedikit review dari saya jika kalian suka dengan videonya jangan lupa di like untuk kritik dan saran tulis di kolom komentar saya Dea pamit untuk diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih